Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan pertanian Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Rekan peternak semua, kenapa menjalankan peternakan kecil seolah lebih sulit dari peternakan ayam boiler skala besar Seolah lebih berdarah-darah Memang iya, peternak kecil umumnya lebih banyak mengalami kesulitan jika dibandingkan dengan peternak besar yang cukup modal Padahal sama-sama bergerak di bidang peternakan ayam Bukan semata-mata karena kekurangan modal atau skala bisnisnya yang lebih kecil Itu semua lebih disebabkan oleh peternak kecil yang menjalankan ternaknya secara asal-asalan Secara serampangan Banyak peternak kecil tidak menjalankan usaha dengan baik Seperti yang dilakukan peternak skala bisnis Nah, berikut pertanian terpadu akan membahas beberapa rahasia bisnis ternak ayam Yang tidak diterapkan oleh peternak rumahan skala kecil Peternak besar biasanya menjalankan manajemen bisnis yang baik dan memadai Tetapi peternak rumahan seringkali menjalankan manajemen yang tidak jelas Mulai dari pengadaan DOC, jumlah dan waktunya sudah jelas Berbeda dengan peternak kecil yang pengadaannya tidak jelas Baik dari sisi waktu maupun dari segi jumlahnya Perawatan ayam dan pola pakan pun demikian Peternak besar menjalankan perawatan ayam dengan terukur dan baik Dengan pakan yang pasti Berbeda dengan peternakan kecil Untuk penjualan dan pemasarannya pun demikian Peternak besar memiliki pasar yang sudah jelas Ketika panen Hasilnya bisa langsung diserap pasar Tidak seperti peternak kecil yang sering kebingungan dalam menjual hasil ternaknya Siklus yang berkelanjutan Peternak besar yang sukses umumnya memiliki dan menjalankan siklus yang berkelanjutan Siklus pemeliharaan ayam berjalan dengan sempurna Sehingga ada kejelasan jadwal panen ayam yang dipelihara Hal itu memudahkan peternak besar tersebut Meraih potensi pasar yang lebih luas dan lebih pasti Sebaliknya Peternak kecil tidak menjalankan siklus dengan berkelanjutan Sehingga tidak ada kepastian Kapan mereka punya barang dan kapan tidak Pada akhirnya Pada peternakan skala rumahan Penjualan yang dilakukan pun tidak tentu Sumber daya yang memadai Yang tak kalah penting Peternak besar memiliki dukungan sumber daya yang memadai Ukurannya bukan banyak atau sedikit Tetapi memadai Sesuai dengan produksi Atau populasi ternak yang dipelihara Peternak kecil tidak demikian Banyak yang tidak memadai Dari sisi kandang Sarana Pakan SDM Bahkan permodalan Banyak yang tidak sesuai Antara jumlah ternak yang dipelihara Dan sumber daya yang dibutuhkan Dan disiapkan Rekan peternak semua Dari sisi usaha Bisnis ternak ayam besar Dan peternakan skala rumahan Seharusnya sama Sama-sama bergerak di bidang peternakan ayam Analoginya Beras satu genggam Dengan beras satu karung Ya sama-sama saja Sama-sama beras Yang beda Hanyalah jumlahnya saja Lalu kenapa tidak Menerapkan pola-pola yang diterapkan dalam bisnis ternak ayam skala besar Yang sukses itu Kalau mereka bisa untung besar Kenapa tidak Oke itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan Mengenai rahasia bisnis ternak ayam Yang tidak diterapkan oleh peternak Kecil skala rumahan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Sampai bertemu pada video selanjutnya Selamat menikmati